Intro Tim gabungan TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Kapten pada Rabu 15 Februari 2023 melakukan olah TKP terhadap pesawat susi air yang dibakar oleh kelompok yang diketahui dipimpin Egyanos Kogoya di Bandara Paro, Distrik Paro, Kabupaten Duga Dari hasil pemeriksaan, diketahui 80% bagian pesawat susi air telah hangus terbakar dan hanya menyisakan sayap paling-baling dan bagian ekor Selain melakukan olah TKP, Tim gabungan juga melakukan pembersihan landasan pacu atau runway Bandara Paro Kepala Operasi Damai Kartens, Kombes Faisal Ramadhani, usai memimpin proses olah TKP mengaku saat ini Distrik Paro telah kosong setelah ratusan masyarakatnya mengungsi ke Distrik Kenyam yang merupakan ibu kota Kabupaten Duga Kombes Faisal juga menjelaskan, saat ini pihaknya tengah menyiapkan proses evakuasi badan pesawat yang tersisa agar landasan pacu Bandara dapat digunakan kembali Hampir 2 hari 1 malam di sana, masyarakat sudah kosong, tidak ada masyarakat Kemudian hasil olah TKP kita sudah selesai melaksana olah TKP Kemudian kita lakukan pembersihan juga di runway Bandara Paro Kita sudah lakukan pembersihan dan besok mungkin sudah bisa kalau memang akan digunakan untuk pendaratan pesawat Sementara itu, hingga kini, aparat gabungan bersama pemerintah masih terus berupaya melakukan penyelamatan terhadap Kapten Phillips pilot pesawat susi air dengan mencoba berkomunikasi dan negosiasi terhadap kelompok pimpinan Egyanus Kogoya Dari Papua, Batas Papua, Mewartakan Terima kasih telah menonton!